Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama emoticon channel HH yang gak bikin emosi baik guys pada kesempatan video kali ini kami akan menampilkan tutorial cara membuat gantungan kunci dari kaleng bekas kaleng bekas minuman ya tentunya nah seperti ini bentuk gantungan kuncinya gantungan kunci ini cocok ya lor untuk souvenir pernikahan kemudian bagaimana cara membuatnya seperti apa kita lihat videonya sampai selesai oke untuk langkah yang pertama kita lakukan pemotongan kaleng yang sudah disiapkan disini saya menggunakan pisau karter atau juga bisa menggunakan gunting atau alat pemotong lainnya potong kemudian belas sampai dengan menggunakan kelembaran kelembaran atau pelat aluminium tonton terus sampai selesai video ini agar bisa tahu bagaimana cara membuat gantungan kunci huruf timbul dari kaleng bekas dan jangan lupa subscribe like and comment serta share channel emoticon untuk langkah berikutnya kemudian kita mal atau kita ukir pada bagian belakang kaleng disini saya menggunakan obeng set ya atau juga bisa menggunakan paku atau alat besi lainnya disini saya membentuk huruf dari belakang untuk itu saya bentuk mirror ya lor agar ketika dibalik nanti jadi huruf dari depan terlihat seperti biasa ya lor cara ini juga bisa digunakan buat kalian yang memiliki bakat melukis atau hot calligraphy atau juga membuat figura atau hiasan dinding buat kalian yang memiliki bakat melukis kemudian kaligrafi kemudian figura kalian bisa membuatnya dengan cara seperti ini membuatkan kaleng bekas ditimbulkan ini menjadi peluang usaha rumahan jangka panjang ya lor nah lor seperti itu bentuknya membentuk huruf N kemudian kita gosok menggunakan pangkal dari obeng agar huruf itu timbul ke depan seperti apa hasilnya tonton terus video ini sampai selesai jangan di skit ya lor jika kalian suka silahkan subscribe like dan share serta komen pada channel Emoticon agar bisa nonton video-video selanjutnya ya lor sudah nampak timbul kemudian kita pertegas dengan membuat garis tepi pada huruf pada bagian depannya ini bertujuan untuk mempertegas ketimbulan huruf secara ini rekomendasi buat kalian yang memiliki bakat melukis kaligrafi atau membuat fibra atau hiasan dinding ini pasti bakal jadi keren banget kalau misalkan bagi kalian yang memiliki bakat kaligrafi buat kaligrafi dengan cara seperti ini dengan kaleng bekas oke berikutnya disini saya menggunakan full dot atau titik-titik untuk efek background untuk latar belakang dari huruf itu saya kasih titik-titik akan seperti apa jadinya untuk itu tonton terus video ini sampai selesai jangan lupa subscribe like dan komen channel emoticon untuk pelangganan video berikutnya dan ini rekomendasi banget jalur untuk ide bisnis rumahan jangka panjang terutama buat kalian yang memiliki jiwa-jiwa seni kreatif melukis kaligrafi atau figur hiasan dingding kalian bisa cek di toko-toko online berapa harga pasaran dari hot seperti ini gantungan kunci unik kayak gini cocok untuk souvenir pernikahan jika kalian mampu memproduksi dalam jula banyak kemudian pasarkan teman-teman atau di online untuk souvenir pernikahan maka siap-siap untung gede ya seperti ini kita sekarang masuk pada bagian finishing gunting sisi-sisi yang tidak terpakai kemudian kita tekuk sisi-sisi untuk pengaman selamat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton